POSITIP TERPAPAR COVID-19 Satu keluarga pedagang tersebut memiliki riwayat kontak dengan pasien positif COVID-19 yang berkunjung ke pasar Kadinkes Kota Banjarbaru Rizana Mirza mengatakan Penutupan paksa pasar ini untuk menjaga terciptanya klaster baru Disamping mempermudah proses sterilisasi Jadi dia satu keluarga ini ada lima orang Pada waktu setelah direpit dan diswet ternyata ada yang terkompilasi positif empat orang Jadi itu bukan warga banjarbaru ya bukan warga banjarbaru Tapi karena wilayah banjarbaru ya sementara karena ini pasar bukan pasar yang dikelola oleh pemerintah Kita tutup sementara Masuk ditutup sementara ini adalah untuk kita Mesterilkan lah tempat-tempat itu nanti kita ada penyemprotan sebagainya Dan juga kita sambil men-tracking Beliau ini jualan-jualan itu kemarin kontaknya dengan siapa saja ya Sampai ini untuk kita untuk peracakan lebih lanjut Tim gugus tugas percepatan dan penanganan COVID-19 kota banjarbaru Langsung melakukan tracking untuk mengetahui siapa saja Yang telah kontak dengan satu keluarga pedagang dimaksud Dari kota banjarbaru Hans Kimberlan Yukad Puban Watif.com melaporkan 20 detik cegah penyebaran COVID-19 Cuci tangan pakai sabun dan air mengalir Gunakan masker bila sedang batuk Jaga kesehatan dengan rajin olahraga dan konsumsi buah serta sayur Hindari kontak fisik dan jaga jarak minimal 1 meter Hindari keramaian dan kumpul-kumpul Jika ditemukan gejala batuk, suhu tumbuh panas dan sesak nafas Segera ke fasilitas kesehatan Sampai jumpa